Mereka yang telah datang mengatakan bahwa luar biasa, agung, megah, berwibawah, bersahabat, dan Tuhan Yesus berasa sangat dekat serta merengkuh. Tempat ini sekarang menjadi potensi peziarahan dan wisata rohani baru di Kabupaten Bantul. Ya, benar sekali. Patung Wajah Kerahiman Patung Wajah Kerahiman ini merupakan salah satu destinasi wisata rohani yang berada di Kamijoro, Sendengsari, Pajangan, Bantul. Pada video kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Valentina Srimurwani selaku pengelola harian Patung Wajah Kerahiman. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih telah menonton! Untuk awal mula tempat siarah ini didirikan, itu ini ceritanya. Pada tahun 2016, itu ada seorang pematung asli Bantul yang bernama Bapak Harto Wartoyos Warto. Beliau mendapat pesanan patung dari luar daerah. Jadi, bentuk asli patung ini sudah dikirim ke luar daerah. Sedangkan masternya, ini sebetulnya kan master cetakan ya, cetakannya, itu diberikan atau bisa dibilang disumbangkan ke gereja. Nah, kebetulan karena ini masuk lingkup gereja parogi di wilayah Bantul, gereja Santo Yakobus, parogi Bantul. Nah, ini waktu itu Bapak Harto Wartoyo itu menyerahkan kepada promo pastur parogi yang saat itu adalah promo FX Suhanto. Untuk tempat siarah ini mulai dibangunnya itu tanggal 24 Juli 2016, bertepatan dengan ulang tahun ke-18 gereja wilayah Santo Yakobus Alpius di Pajangan ini. Dan patung ini diresmikan tanggal 2 Oktober 2016. Ya, berarti kurang lebih 3 bulan, Mas. Dari 24 Juli 2016 sampai diresmikan tanggal 2 Oktober 2016. Awal mulanya patung ini kan bentuknya patung wajah Yesus saja, belum ada namanya. Nah, kebetulan tahun 2015-2016 itu kan pas tahun kerahiman, Mas. Seperti yang ditetapkan oleh Sri Paus Franciscus ya. Dan kebetulan patung ini diresmikan tahun 2016. Jadi, patung ini terus dinamai patung wajah kerahiman. Oke teman-teman, itu tadi pembicaraan saya dengan Ibu Valentina Sri Murwani, selaku pengelola harian Taman Doa, patung wajah kerahiman. Dan semoga video ini bermanfaat ya, bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Oke teman-teman, saya Vincent Yuslodek Burba, pamit undur diri. Selamat bertemu di lain kesempatan ya. Bye-bye.